Mengawali berita pada malam hari ini, Pemirsa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil resmi melampik pelaksana tugas Wali Kota Bandung Yana Mulyana sebagai Wali Kota Definitif Kota Bandung. Pelampikan tersebut digelar di Gedung Sate pada Senin siang kemarin. Yana Mulyana akan menjalankan tugas sebagai Wali Kota Bandung di sisa masa jabatan hingga 2023 mendatang. Berlokasi di Gedung Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Yana Mulyana dilantik sebagai Wali Kota Definitif Kota Bandung sisa masa jabatan 2018-2023. Sebelumnya, Yana Mulyana menjabat sebagai Wakil Wali Kota Bandung mendampingi Odet M. Daniel. Sepeninggalnya Wakil Odet, Yana bertugas sebagai PLT Wali Kota Bandung. Proses pelantikan berjalan lancar, Yana dengan lantang mengucapkan sumpah dan janji Wali Kota Bandung sisa masa jabatan 2018-2023. Dalam pelantikan ini, Yana Mulyana didampingi sang istri Yu Minar, ibunda kedua anaknya. Pelantikan ini baru terlaksana setelah tertunda cukup lama, yakni sekitar 4 bulan karena baru ada surat perintah dari mendakri. Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Yana Mulyana Baik dengan APBD sendiri, maupun APBD dukungan dari Provinsi. Pemerintahan, saya sebagai Kuali Kota Definitif di sisa masa bakti 2018-2023, alhamdulillah kejaran lancar. Tadi Pak Gubernur mengamanaskan kejadian kami tetap bisa berintegritas, kemudian kami terus bisa melayani masyarakat. Gubernur Ridwan Kamil berpesan agar Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, di sisa masa jabatannya memperkuat integritas pelayanan yang profesionalisme dan komunikasi politik. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Madu TV mewartakan.